Oke guys, balik lagi ke channel Basilemas Basilemas dengan konten Magic Chess, guys. Hari ini kita akan menggunakan skill 1 dari komentar baru ya, yang tau itu guys. Yang sudah aku bilang di video sebelumnya guys ya, katanya masih banyak bug. Jadi kita bakal coba aja hari ini, apakah bugnya masih ada? Apakah sudah di fix ya sama mounton? Karena percuma guys, kalau misalkan aku kasih ke ide ke kalian gitu ya, mainin komentar ini tapi masih ngebug gitu ya, sayang guys ya. Kalian sekarang sayang guys, apalagi kalau kalian tipe yang tidak membeli skin ya, terus harus menggunakan skill 1 dulu, terus dia ngebug terus ya, males kalian pakenya guys. Buat apa kalian main, coba ngumpulin level, naik skill 2, skill 3, tapi kalah mulu gitu, capek guys. Jadi kita akan melihat ya kali ini, apakah musuhnya ini, eh musuhnya lagi, komenternya ini udah dibenerin atau belum guys. Karena ya gitulah guys, kita bakal lihat, karena kemarin aku pakai kayak dari 4 kali pencet ya, 2 kali gagal, bayangin aja guys. Itu kayak sama aja kalian tuh gak punya commander gitu guys ya. Lelah aku ngejelasinnya guys. Nah disini kita bakal nunggu aja. Wah ini gue gak biasa ya, kalau pakai RMI kan kita enak biasanya guys. Bisa langsung. Kita 5. Oke. Kayaknya disini main elf nih guys. Kita coba main elf kali ya. Main elf, main elf. Main elf lah nih guys. Tapi ini kalau menang pun kita baru 8 nih guys. Gak bisa nabung guys awal-awal guys. Antara kita bener-bener nabung, atau kita ngalah dulu awal-awal. Atau kita bikin dia win streak aja guys. Kalau kita dapet hero-nya kuat sih, bagus ya guys ya. Dapet Mia, dapet apa, segala macem ya. Semuanya dapet. Menang aku guys. Kita land slotnya kita jual dulu apa gak nih. Sabernya kita ambil dulu deh. Anda masih belum tau ya, mau ke assassin atau mau ke elf. Ada Esme ya. Esme, Argus. Bingung nih apa guys ya. Kita bakal ambil dia dulu sih pastinya. Kita ambil dia dulu. Ini disini. Kita pasangin flicker deh guys. Yang Argus pake flicker itu menyebalkan guys ya. Shroth. Dia bintang 2-nya banyak banget bos. Ini sih kayaknya bakal kalah sih. Kalau kita kalah ya abis ini kita nabung bos. Jangan maksa. Oh tapi Argus kita level 2 ya. Gila loh, gara-gara elementalis ini yang harusnya kita kalah ya. Bisa jadi menang ya nih. Kalau Eudora-nya sempat ulti menang. Waduh. Petrify jaraknya jauh banget. Untung menang. Petrify itu jaraknya berapa sih range-nya. Kok feeling gue kayak jauh banget gitu. Jaraknya. Kita pake ini dulu. Wah Esme-nya 2 guys. Esme-nya 2 sumpah. Ini main magic ya. Kita kayaknya bakal main magic guys. Sumpah ya. Esme-nya soalnya 2 udah. Ini agak sedikit ngaco nih ya. Kita flickernya. Maksudnya ntar siapa yang ngambil. Esme kali ya. Joget-joget. Eudora-nya yang bintang 2 nih. Target duluan. Oke. Joget-joget. Ini Haroknya gak ada damage kan nih. Gak ada damage guys. Masih menang nih kayaknya nih. Eudora-nya jual dulu guys. Maksimal interest. Ada Chang'e. Ada Harit. Kita bisa nyalain lu. Ininya guys. Magic-nya bisa kita nyalain guys. Abis ini aku cari menang lagi. Bintang 2. Wah belum bintang 2 guys. Sayang sekali boss. Masukin ini. Masukin ini. Ini taruh sini. 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 Harusnya pake army lah ya. Kita pecat nih guys. Seleteng. Semoga keluar. Skillnya guys. Jadi keras hero kita. Oke. Kali ini jalan nih. Kali ini jalan nih ya. Ini perlu kalian ketahui. Ini adalah magic defense. Dan juga physical defense guys. Jadi mau dia physical. Mau dia apa ya. Itu kita tetap kuat nih guys. Ngesrut. Enslot dulu bunuh. Oke. Haritnya keras ya. Kalian liat tuh. Harit bintang 2-nya keras banget. Ini kalau kita gak punya skillnya kalah kita guys ya. Lumayan lah. Kita darah 100. Kita kayaknya bakal melanjutkan bermain magia guys ya disini ya. Semoga Esmeraldanya bintang 2 secepatnya nih. Karena kalau Esmeraldanya bintang 2 ya. Semuanya menjadi lebih mudah guys. Bleh kalau kita dapet armor gitu ya. Yuzhong. Yuzhong. Wah ini gak dapet apa-apa nih. Itemnya begini banget boss. MM gak ada yang mau ngambil nih. Wah kalau MM gak mau ngambil. Diambil sih. Oke diambil lah ternyata ya. Kita kayak NOD guys. NOD dulu guys ya. Kita pake NOD. Aku kalau lagi main win streak kayak gini. Agak deg-degan juga ya hatiku guys ya. Kayak gimana gitu kalau main win streak. Kayaknya aku pake ini dulu deh. Lebih enak. Ini sih kayaknya putus sih win streak aku sih. Putus sih kayak win streaknya sih. Gapapa nabung dulu aja guys. Soalnya agak sedikit susah ini. Ya bintang 1 semua kita boss. Dapet Cecilion 1 bintang 2. Tapi kayaknya gak mungkin ngangkat juga sih. Oke kita lihat Cecilionnya ulti. Gak bakal ngangkat dah sendirian mau. Oke ya kita bakal kalah dulu. Pake Yuzhong loh pagi-pagi guys. Mau main ke Dragon dia pasti guys. Itu kita tuh gak pake bintang 2 aja guys ya. Bisa bertahan sampe win streak terus aja tuh udah bagus banget guys. Tapi ya ini jelek sih. Kita udah kayak di fight box. Gak ada dapet apa-apa gitu ya. Dapet sih NOD guys sebenernya guys. Cuman kayaknya tetep aja jelek hitungannya. Bingung kan kita mau pake apa ini. Kita flicker disini juga susah. Assassinnya gak ada loh. Gak ada Assassin loh guys. Nah abis ini gue mau ngalah sih. Basleman ya Ioskiti. Apa tuh Basleman Ioskiti tuh apa? Bahasa dari mana itu guys? Wah dia pake Carmilla 2. Mau main apa aja guys ini guys? Oh iya kayaknya ceret. Wah Eudora nya kalau gak ngeskill sih. Parah sih. Parah men. Parah men. Eits, 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 Eits. Masih kalah. Gak tahan co. Stunnya co. Mage ini kalau terlalu tipis. PR juga ya. Oke kita tambah 11. Kita next slot. Terus kita bisa 7 slot gak ya? Kayanya belum bisa nih guys. Harus nunggu sampe berikutnya lagi. Aku kalau main Mage itu jarang mau ngeroll sih. Soalnya main Mage itu emang harus irate gak sih. Irate. Wah dapet itu boss. Lumayan banget. Kalau kita masukin Aurora nanti guys ya. Masukin Aurora berarti kita sudah nyala 5. Eh 4 elementalis sih guys ya. Kalau aku auroranya aku ganti sini dulu aja. Siapa namanya? Ganti cangah dulu ya. Jadi 4 elementalis nyala. Kita. Bentar ini kan masih kalah nih ya. Kalau masih kalah aku masih belum mau pencet guys. Jadi kalau kebetulan kalah lagi ya gak masalah sih. Kita nyalain winter dulu. Trot. Copy. Kalau main Magic itu enaknya gitu guys. Gak usah mikir yang aneh-aneh guys. Pokoknya kalau ada slot ya ambil slot aja. Ada Valir ya. Jadi Valirnya kita ambil. Buang. Yudora. Dora-dora buang. Terus kita nyalain slot gak? Ntar dulu deh. Ntar dulu. Ntar dulu. Kita ngeroll dikit boss. Kayak ininya 2 ya. Ini 1. Ini 1. Flickernya kasih kesini. Oke. Flickernya ke Carmilla guys ya. Semoga dia sempat ngeludah guys. Waduh kan itu yang gue takutkan guys. Gak sempat ngeludah itu guys yang penting guys. Padahal udah tau dia tuh kalau ngeludah itu bener-bener kita perlukan banget ya. Waduh Zaznya. Zaznya. Tolong bunuh Zaznya. Wah masih beku guys kita guys. Diselamatkan sama Winter Tranceon. Nah ini udah kita sekali menang guys ya. Aku pake win streak. Aku pencet nih abis ini. Semoga dapet Carmilla 2. Kalau gak chunk 2. Apa kayak guys ya. Kita butuh 2 ini guys. Ada yang 2 dong. Carmilla nya belum ya. Belum ya. Pencet dulu sekali lagi. Haritnya 2 guys. Kita masukin harit dulu kayaknya deh. Oke. Dia pake flicker. Dia taro disini aja guys. Ujungan. Tarok sini. 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 Oke guys ya. Ini udah party. Party-party keras ya di depannya. Eh pencet pencet pencet. Gak bisa pencet ya. Nah aku pencet ya. Gak nambah nih guys. Itu antara gue telat atau kayak gimana. Gue gak ngerti juga guys ya. Tapi biasanya gue pencet awal-awal juga. Dia gak nambah kok guys. Ya percayalah. Percayalah. Ini gue mungkin pencetnya tadi agak sedikit telat ya. Tapi itu biasanya kalau kita pencet dari awal. Juga suka kayak gitu guys ya. Jadi ini kalau ngebug emang kayak gini guys. Kalian hanya butuh percaya aja guys sama gue ya. Kalau ngebug is real guys. Kayak kadang-kadang keluar. Ini gue tuh pencet gak ada efek guys. Cooldown-nya kurang ya. Tapi gue gak mendapatkan keuntungan apapun gitu guys. Jadi jelek banget guys kalau kayak gini. 19. Kita bisa copy apa sih? Tampak kita copy Carmilla-nya. Gak mau sih gue copy Carmilla jir. Sayang banget. Kocok dikit dah. Wah kayaknya mau dikasih SMA 3 nih. Males aku kocok kayak gitu guys. Oke kita lihat Carmilla-nya langsung ke depan. Digebukin rame-rame. Gak sempet ngeluda guys. Carmilla bintang level 1 tuh. Eh Carmilla bintang 1 itu sekarang. Wanjir langsung hilang. Kenapa itu? Kena cang'e boss. Sakit banget ya cang'e-nya ya. Cang'e musuh. Heits. Beku dulu. Beku dulu. Joget-joget. Joget-joget. Kasih joget lagi. Kasih joget lagi. Kasih joget lagi. Wih masih menang loh guys. Esmeralda carry the game. Cuma Esmeralda nih masih gak ada obeng cok. Kita 73 ya. Waduh. Kita masih belum bisa mendapatkan item yang bagus nih guys. Masih di atas-atas soalnya. Ada Aurora. Ada Cecilion. Itemnya apa aja guys? Mino. Gak perlu juga sih. Kalo ada Immortal aku ambil Immortal ya. Kalo gak ada aku ambil Aurora. Immortal kasih aku. Udah ambil Aurora guys. Kalo gak mau ya. Soalnya buat apa juga ngambil Elf guys. Kurang efektif. Oke kita masih. Oke disini bagus nih. Ya ini lumayan bagus nih guys. Kita dapet si ini. Carmilla-nya bisa pake Flicker. Aurora-nya apakah kita copy. Ah suh salah. Salah apa dia? Ini copy-nya aku masih sayang nih ya. Aku masih mikir untuk pake Esmeralda guys. Oke ini kayak gini dulu deh. Biarin dia Flicker ya. Dia posisi di depan tapi dia bisa Flicker terus. Lawannya apa nih? Waduh Assassin ya guys. Ini bahaya nih guys. Aurora gue bisa di silent. Oke. Sempat ulti dia guys ya. Sedot sedot sedot. Masih ada Es Batu kan gue kan? Oke. Esmeraldanya selamat nih. Ini Es Batu ini emang item OP juga sih sekarang. Cerut 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 cerut. Ilang. Masih menang kita boss. Kita ada Carmilla satu lagi. Copy-nya aku masih tahan guys ya. Buat Esmeraldut ini guys. Main mage loh. Lawannya targaman semua guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enem orang pake targaman guys. Jadi disini kita main mage ya. Gak perlu pusing lah. Urusan-urusan targaman gak usah pusing guys. Ini nge-roll dikit ya ya. Nge-roll dua deh. Satu. Gak ada. Dua. Gak ada ya. Berarti kita taruh depan kayak gini. Kita bakal ketarik gak? Gak ada yang ketarik kan? Oke. Kita pencet aja guys ya. Nih aku pencet ya dari sekarang ya. Jadi kalau kalian bilang tadi pencetnya telat ya. Itu gak ada nih. Ini tapi mustinya jalan sih. Masa dia pencet tiga kali gak keluar sedua kali? Oke ya. Ini dapet nih guys. Jadi shield-nya Esmeralda makin tebel. Si Carmilla-nya juga tebel. Sempet ngeludah nih kalau kayak gini nih. Oke. Ini sempet ngeludah. Aurora bomb. Aurora bomb. Wih lama banget kena stun mincitarnya. Boom. Masih menang gak nih? Prea lawan karak ini guys ya. Esmeralda guys ya. Pertarungan dari tempo dulu nih guys. Jangan sampe kena starfall blade aja. Eh. Dia beku dulu lagi. Sempet-sempetnya ya dia beku. Mati loh. Gila. Esmeralda ngegendong banget ini. Kita 15. Oke winning streak ya guys ya. Untung aku bikin shield guys. Tadinya kalau aku gak pake shield ya. Mungkin belum tentu menang loh. Untung kita pake shield. Jadi kita bisa nyalain. Magi nya 6 ini guys ya. Kita bisa nyalain 6 magi guys. Yang sebenernya harusnya sih pakenya odet guys ya. Harusnya pakenya odet. Ini kalau misalkan ada empire aja. Aku masih ragu nih buat pakein empire esme guys. Karena aku lebih pengen esme nya bintang 3 guys ya kayaknya ya. Esme bintang 3 versus everybody. Anti targaman guys. Karena mau setebel apapun shieldnya guys ya. Yang penting ada esmeralda ya. Pake keras. Ini sebetulnya itemnya kurang bagus sih guys ya. Kalau kalian dapetin concentrate energy. Ini clone sih ya. Concentrate energy pake helm ya. Itu baru gila banget menurutku. Physical blade armor. Blade armor kita guys. Next slot. Cari magi 1. Oke odet ya guys ya. Kita tidak butuh yang lain. Kita hanya butuh odet. Disini kita taruh disini. Ini dijual cam out. Hariknya. Oke ini ya bintang 2 juga. Nice ya. Paling nggak ini bakal kita coba ke cover. Semua itemnya di si esmeralda ya. Karena ngelawan bajingan-bajingan targaman ini emang harus dikenain ini. Enak ya. Tarmillanya langsung menuju ke arah belakang. Flicker. Wits. Sakit banget. Sakit banget dia. Damage apa tuh yang sakit banget guys. Ini damagenya besar dimana sih. Gue penasaran loh guys. Nggak ada yang besar loh sebenernya. Kenapa esmeralda gue bisa kayak. Kurangnya cepet banget. Oke kita lihat. Akai. Akai lawan Cecilion. Akai lawan Cecilion. Wah masih menang Cecilion guys. Bercanda dia ya. Bercanda dia. Gue ada 2 kopi nih. Cari esmeraldanya 2 lagi aja. Lawannya apa banyak kan. Oke. Targamannya sudah berguguran ya 3 orang. Ini. Cari dulu 1 lagi. Oke bagus. Cari. Kita bisa dapet slot nggak. Kita coba masukin Mino ya nanti ya. Kayaknya aku pengen masih menang nih guys. Kita pencet aja guys. Semoga menang ya. Dapet tambahan defense. Valirnya di depan deh. Oke. Ini 2-2 nya pasti bintang 2 semua guys ya. Oke. Dapet proteksi disini guys. Yang belakang sih nggak dapet ya guys ya. Yang proteksi kerasnya itu cuma yang di hero bagian depan aja guys. Oke. Ultinya keluar ya Aurora. Hilang semua guys. Pokoknya kalau main MM ya. Kalau dia nggak sebar. Hilang deh guys. Langsung guys. Sama magic. Cepi Akbar. Cepi Akbar 57 guys. Lawannya 6 MM. 3 targemen ya guys ya. Salah satu meta yang lagi hits banget. Dan kita tinggal berempat aja guys sekarang guys. Ini semoga round terakhir si MFP bisa mati nih guys. Tapi mereka masih belum punya slot ya semuanya guys ya. Jadi mereka kemungkinan bakal ngambil slot. Disini dia pake EG1. Oke ya. Kayaknya aku harus beli slot sendiri deh. Antara beli slot sendiri. Oke SMA-nya satu lagi guys. Satu lagi. Satu lagi nih SMA nih. Seriusan dah ya. SMA-nya satu lagi bintang 3 guys. Bisa nggak carry ya. Aurora-nya disini masih kurang. Oke ngeluda dong. Waduh nggak sempet ngeluda guys. Ini aku takutkan guys. Ketika itu kita tidak sempet ngeluda guys ya. Bomb Aurora. Bomb di Aurora. Bomb di Aurora. Belum sempet ngebomb. Iya lu hilang. Seri ya. Si Cepi guys ya. Ini aku harus pindah ke kiri deh. Setuju nggak kita pindah ke kiri guys. Ini feeling aku sih harus ke kiri kita nih. Kita 15 ya. Masih win streak terus. Mage lawan MM. Lawan Dragon. Abis ini sih kayaknya lawan Dragon. Ini gue dapet buku ya. Kalau gue nggak dapet slot gue dapet buku guys. Mereka tinggal pilih aja. Oke gue dapet buku ya. Dapet buku. Aku kayaknya tetap stay di 8 dulu guys ya. Soalnya disini aku masih ada misi untuk mencari bintang 3 guys. Oke update-nya bisa. Kita cari sampai 10 guys. Oke. Nggak usah ragu-ragu guys. Copy dua-duanya. Kita pake buku. Kita kayaknya lawan si Aka guys ya. Aka kiri keluar kanan tempelin aja. Tempelin aja guys. Nah udah bener kayak gini. Kita bakal ketemu si Aka 47. Kita abis ini next slot ya guys ya. Karena misi kita sudah terpecahkan ya. Dapet si ini 3. Beku loh. Iya loh. Bingung kan? Bunuh ininya gimana. Apalagi kalau dia Dragon guys. Eh eh eh. Hampir mati guys sama Zazenya guys. Bahaya juga Zazenya ya. Ulti. Masih menang. Nih si Cepi kalah loh lawan Dragonnya guys. Cepi kalah lawan Dragon. Abis ini aku mau menang sih. Kita lihat ya si Cepi. Positioningnya kayak gimana. Dia kiri keluar kanan. Aku mau sikat ke situnya sih. 19, 20. Kita di 11 kita ubah semua guys. Kita bakal pencet ya. Semoga dia keluar guys kali ini guys. Semoga dia keluar ya. Jangan lupa Valet taruh ujung. Oke kali ini keluar ya. Ternyata bugnya gak parah-parah banget guys. Aurora ulti. Aurora ulti. Woy Aurora ulti. Auroranya gak ulti loh. Ada apa ini guys? Auroranya gak ulti guys. Hmm hmm. Satu lawan satu. Oh parah auroranya gak ulti guys. Ada diskriminasi disini ya. Kenapa auroranya gak ulti. Kita harus masukin tambahin ini guys ya Mino. Mino Aurora 1. Ada yang minang 3. Hmm. Oke abis ini kita naik next slot. Masukin Mino ya. Tapi masih kurang satu slot guys ya. Biar westernnya nyala guys. Karena nih. Kalau kita lawan MM. Emang harus westernnya yang dibantai guys. Kita lihat ya. Musuhnya MM. Mino. Ini kita sebenernya taruh belakang juga gak masalah sih. Hmm. Dragon. Zas. Apa kita sebar guys ya? Bentar bentar bentar. Aku lebih prefer nempel sih tetep. Kayaknya auroranya agak sedikit belakang nih guys. Semoga dapet apa. Apa aja boleh sih. Mau glowing kek. Mau apa kek. Ada copy ya. Kita ambil copy dulu. Pake valin aja guys. Valin. 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 Valin lebih baik ya sepertinya ya. Kita cari bintang 2 dulu guys. Biar rata. Kalau bisa Mino nya dapet. Oke. Haritnya bisa bintang 3 nih. Mino nya naik. Sini. Ini flicker ke depan. Ini taruh belakang aja guys. Oke. Odet. Aurora. Ini disini. Oke ya. Carmilla nya taruh ujung aja guys. Betulnya guys. Karena dia bisa flicker anyway guys ya. Aku punya copy 1. Bisa buat Harit. Atau bisa buat si Odet guys. Nanti liat aja guys. Selama kita masih menang. Jangan terburu-buru guys ya. Oh ini masih menang. Kita liat Aurora nya ulti. Ulti Aurora. Mana ultinya? Hah? Udah keluar kah Aurora? Hmm. Mati kau ya. Mage ini kalau udah jadi. Emang swakitnya luar biasa ya. Mino 8. Si Akang. Wah dia menang boss. Pake. Pake ini guys ya. Cacing-cacing naga guys. Cacing naga luar biasa. Cacing naganya harus gue tabrakin game. Mana nih? Malah dapetnya banyak si Mino lagi. Oke ini jadi. Kita copy dia. Kita kayaknya bakal lawan cacing naga nih guys. Cacing naga kiri keluar kanan. Cacing naganya kita tempelin guys ya kalau bisa ya. Cacing naganya kita tempelin. Carmilla nya taruh sini. Oke. Getemu cacing naga guys. Disini guys. Oke Aurora nya 3 ya. Pulang kampung dia. Berhilang semua. Cok. Bisa apa coy. Ini pulang nih. Pulang nih dia nih. Pulang nih kayak ini. Kalau Zaz nya tempelin. Tempelin Zaz nya. Tempelin Zaz nya. Tempelin Yuzhong nya. Nah. 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 Mati kan dia kan. Iya lu 3-1 ya. Double kill. Oh enggak. Aku enggak double kill ya. Ternyata AK-47 nya matinya sama-sama. Eh. Mati sama AK-47 yang paling bawah guys. Jadi ini. Magic guys ya. Pakai. Pau Sky Roamer. Yang skill 1. Ternyata disini hari ini gue pencet 4 kali. Nyala 3 kali kalau enggak salah ya. Itu gue lupa loh. Last run itu gue bisa pencet atau enggak sih guys ya. Jadi kita. Bakal pemenangkan game ini. Ya. Kita takut sama Targeman. Gak usah takut guys. Bikin Esmeralda 3. Aku jamin ya. Itu. Yang pake shield-shield itu ya. Semuanya. Menangis guys ya. Kita bakal liat value kita berapa. Kita Esmeralda 3. Natural ya kan. Terus tadi. Haritnya. Juga natural. Terus tadi kita dapet Aurora 3 juga. Sama 1 lagi gue lupa tuh apa tuh. Makanya kuat banget ya. Jadi. Kita cuma kalah 2 round ya secara total. Jadi. Gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat ya. Bagi kalian para pemain Mage harus. Berterima kasih ya. Karena. Di meta kali ini Mage itu bener-bener. Di buff ya. Secara kita tau. Monastery of Lightnya tuh di nerf kan. Kombo Alucard sama Natali nya. Untuk counter magicnya tuh dikurangin. Terus sekarang lagi musimnya targemen. Jadi kalau misalkan kalian. Para penggila Esmeralda guys. Ini waktunya kalian berjaya guys ya. Jadi gitu aja untuk kontennya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like. Subscribe channelnya. Share gitu ke temen kalian. Dan gue was Clemens. See you lagi di konten-konten berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax